Intro Dari sejak keberadaan mobil-mobil yang terjangkau, seluruh bagian di dunia pasti memiliki suatu mobil yang dapat disebut sebagai mobil rakyat. Definisi mobil yang bisa disebut sebagai mobil rakyat juga berubah-ubah dari waktu ke waktu. Di bagian Eropa, kita memiliki VW Beetle dan Situen 2CV. Di Inggris, kita memiliki Fort Cortina. Dan di Indonesia, memiliki mobil rakyat yang bernama Kijang yang mempunyai kode saksi F. Waktu pun berlalu dan orang-orang mulai memilih mobil-mobil yang berbeda. Dan Kijang, yang sekarang menjadi mobil rakyat menengah ke atas, tidak memiliki kode saksi F lagi. Lalu kemana kode saksi F itu? Kode tersebut ternyata bersemayam di mobil rakyat lagi, yakni Toyota Avanza. Toyota Avanza hadir di Indonesia pada tahun 2003 dan langsung laris manis di Indonesia karena sudah memenuhi kebutuhan orang Indonesia. Yaitu irit, spare part banyak, dan tanggung. Awalnya hanya tersedia satu mesin, yaitu 1.300cc. Kemudian di tahun 2006, Avanza mengalami facelift dan hadir satu pilihan mesin baru, yaitu 1.500cc. Kemudian di tahun 2011, Avanza hadir dengan generasi terbaru dan masih mengandalkan mesin yang sama dari generasi tersebelumnya. Di tahun 2015, Avanza mengalami facelift dengan dua pilihan mesin baru yang secara teknologi lebih canggih. Kemudian di tahun 2019, Toyota Avanza mengalami facelift kedua dengan perbedaan desain yang signifikan. Pada tahun 2003, Toyota memperkenalkan Toyota Avanza sebagai mobil baru dengan harga mobil bekas. Ini memberikan efek yang luar biasa. Masyarakat rela mengeluarkan koncek mereka sebanyak at least 60 juta untuk yang di atasenia. Kenapa mobil ini sangat diminati oleh masyarakat? Karena Toyota sudah meng-engineer mobil ini untuk memenuhi kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Toyota Avanza generasi sebelumnya terkenal dengan ride quality yang tidak bagus dan peredaman kabinnya jelek. Apakah generasi keduanya ini lebih baik? Di segi kenyamanan, Toyota Avanza ini mempunyai banyak pembaharuan. Contohnya dalam ride quality, walaupun setup suspensinya masih sama seperti yang dahulu. Toyota Avanza yang ini, ride quality-nya lebih baik, dia lebih stabil, dan juga tidak goyang-goyang seperti yang dahulu. Tapi bisa dibilang mobilnya masih karakternya sama seperti yang dahulu. Kalau tentang body roll, Toyota Avanza ini body rollnya masih parah seperti yang dahulu. Parah banget malahan. Dan center of gravity-nya terasa tinggi sekali mobil ini. Jadi, jadinya kalau Anda coba-coba ngebut, apalagi kebut-kebutan di jalan tol, selap-selip, siap-siap kartu alsuransi. Untuk peredaman suara, Toyota Avanza yang ini improve daripada yang dulu. Sekarang lebih sunyi, dan tidak ada suara bising yang tidak mengenakan di kuping lagi, seperti yang dulu. Dan suara bising itu adalah suara mesin mobil ini. Kalau di segi kenyamanan berkendara, kacanya ini sekarang tidak terlalu cembung. Dan saya juga tidak seperti di bantai kalkulus setiap hari. Mobil ini tetap mempunyai karakter handling seperti yang dahulu. Terasa tinggi, tapi lebih refined. Ini mesin cukup kecil. Dan ini adalah mesin K3VE. Atau 2SF-E di bahasa Toyota. Mesin ini adalah mesin 1300cc, 16 valve, DOHC, dan mempunyai 4 silinder. Tidak terlalu bertenaga, hanya 86 HP, dan memiliki torsi 122 Nm. Tetapi, mesin ini cukup untuk keperluan berpergian. Dan tenaganya disalurkan kepada roda belakang. Walaupun dia di bawah 100 HP, dia tetap responsif. Dan cukup cepat. Avanza ini dapat menempuh 0 ke 100 km per jam dalam 13 detik. Dan mempunyai top speed 165 km per jam. Itu cukup cepat untuk minivan seperti ini. Dan berkat bobotnya yang ringan, 1,1 ton. Mobil ini cukup kejauh. Dan cuman keremannya baik, aktuasi baik. Bisa dibilang Toyota Avanza yang sebelumnya terasa lebih shitbox. Tetapi yang ini tidak terlalu. Jujur, saya tidak suka bantingan Avanza kalau di asfal. Tetapi kalau di off-road, tidak usah khawatir. Ini sangat enak. Dan kita akan mengetesnya yang lebih ekstrim. Yaitu ke sirkuit padegangan. Avanza sering di bawah untuk melibas medan-medan yang berat. Untuk mengetahui itu benar atau tidak, Mari kita coba. Terus di belakang. Di bagian ini, mobil ini melakukan... Ini mobil sangat baik untuk jalan off-road. Oleh dilihat, jalanannya tidak terlalu mulus. Tetapi mobil ini bisa... ...melakukannya dengan baik. Mobil ini tidak loose grip dan... meredam... ...meredam bumps dengan sangat baik. Lihat, disini... ...sangat tinggi kan? Perbedaannya sangat tinggi, tetapi Avanza ini dapat melewati-nya dengan baik. Bisa dilihat perbedaan tirain disini sangat berbeda. Ketinggiannya sangat berbeda dan seharusnya mobil itu biasa tidak bisa melewati ini. Tapi Avanza dapat melewati-nya dengan sangat baik, tidak masalah-salah sekali. Dan disini, kita belok. Seperti Mercedes W210 W21, Avanza ini adalah versi modernized dari desain pertamanya. Bisa kita lihat, garis-garisnya terlihat sangat mirip dengan Avanza yang paling pertama. Tetapi lebih modern. Contohnya, ada garis disini, proporsi, grillnya juga lebih lebar, dan lampunya lebih di sudut. Lampu juga lebih kecil, dan bempernya lebih curvy. Di bagian belakang, kita bisa melihat desain lampunya lebih mirip ke Avanza yang pertama, yang pre-facelift dibanding yang facelift-nya. Penempatan beijingnya juga lebih rapih, dan logo Toyotanya juga proporsional ke keseluruhannya. Tidak seperti Avanza yang sebelumnya, Avanza yang ini mempunyai handle bagasi. Memudahkan aksibilitas. Dan satu lagi tentang Avanza ini, Avanza ini tidak kaleng lagi. Lebih solid. Tidak seperti sebelumnya, Toyota Avanza yang ini mempunyai pintu yang lebih solid. Lebih solid. Suatu hal yang aneh di Avanza ini adalah persenyaingnya outlet. Untuk interior, Avanza yang ini lebih define daripada yang sebelumnya. Dan kita akan disambut oleh plastik yang lebih baik, materialnya. Lalu ada trim halus di sini, kain halus. Dan trim panel di sini yang mempunyai corak garis-garis. Seperti kayu yang mempunyai tekstur garis-garis. Lalu kita masuk. Di sini Lightroom-nya lebih besar daripada Avanza yang sebelumnya. Karena dashboardnya desainnya lebih ergonomis. Dan lebih space saving. Pacinya juga bisa dibuka lebih besar dan lebih solid. Fitting-fittingnya rapat. Bisa dilihat. Tidak ada yang mau lepas atau jatuh. Dan untuk button-buttonnya juga lebih easy to access. Dan head unitnya juga lebih gampang di access. Tidak seperti sebelumnya. Anda harus menengok dulu untuk mengetoon audionya. Dan itu dapat menyebabkan kecelakaan di jalan tol. Terima kasih telah menonton!